Hai hey guys welcome back to edit packages Nah sebelum gue mulai ngebahas survivor ini gue mau kasih bocoran sedikit jadi setiap weekend antara Sabtu atau Minggu biasanya ya tergantung juga enggak mesti apa ya kadang hari Sabtu yang gratis 2 Hunter nah tapi kali ini Sabtu ini yang gratis dua Survivor J yaitu si perfumer sama si merkenari jadi untuk Hunter cuma gratis satu tapi besoknya hari Minggu itu pasti nanti si Hunter yang dua mungkin aja J atau sawweaver atau badut atau sama sawweaver kalau gesa sih tahu gue belum tapi yang kerennya disini perfumer loh dia kan termasuk apa juga Survivor baru gitu sudah bisa gratis ya jadi kita lanjut so today I'm going to gue mau ngebahas si Margarita ya aku enggak salah namanya Margarita the dancer jadi disini kita sudah tahu desainnya itu dia cantik banget kayak marionette ya marionette itu adalah boneka yang enggak ada tali apa yang ada tali biar yang bisa digerak-gerakkan gitu jadi yang ini yang tanpa tali tapi bisa gerak sendiri terus dikostum kita udah tahu dong ya ini gue udah pernah tunjukin kan di trailer-nya hari itu ya nih kece badai banget like a Harley Quinn terus nih yang warna kisih gue suka banget sama desain karakter ini lumayan fanservice gitu so untuk skillnya kita udah tahu dia bawa kotak musik dan itu kotak musiknya bisa di diatur kalian mau yang merah atau biru itu nanti bisa diganti-ganti dan cuma bisa dipakai tiga kali ya kalau saran gue sih lebih banyak pakai merah aja karena kotak musik ini bisa dihancurin si Hunter jadi kalau kalian pakai yang biru itu memang memperlambat si Hunter tapi ya si Hunter bisa hancurin kotak musik itu yang jadinya itu kurang berguna tapi kalau yang merah itu masih bisa dipakai untuk buka gate sekalipun itu nanti nambah cepat pokoknya di sekitaran efek kotak musik ini bakalan cepat kalau yang kotak musiknya warna merah mau itu di decoding faulting ya hati-hati kalau kalian taruh di dekat kursi nah itu kursinya juga bakalan cepat so be careful survivor ini kayak pisau apa two-age sword ya katanya itu pokoknya pisau di dua sisi gitu jadi bisa membahayakan temennya sendiri tapi juga bisa menguntungkan untuk timnya gitu oke yang kedua ini si dancer ini dia nggak bakalan kena pengaruh sama kotak musik yang warna biru tapi survivor lain itu bakalan kena pengaruh tapi si dia karena dia udah terbiasa sama musik dia nggak bakalan terpengaruh yang ketiga ini so menurut gue dia lebih kayak performer sirkus ya aksi sirkus terus ketimbang denser gitu jadi dia kalau jatuh dari tempat tinggi kayak yang di secret hospital kalian tahu tuh nah ada lubang-lubang ataupun untuk lompat keluar dari rumah sakit atau yang di kapal itu bisa loncat dari kapal Nah setelah loncat dia bakalan tambah speed 3 second itu ada cooldown 40 detik and next ini adalah di baftia yaitu karena si denser ini katanya agak lasak orangnya jadi dia nggak bisa fokus decoding jadi secara alami dia sudah lebih lambat decode nya 10% kecepatan decode nya and kalau ada survivor kita yang ke send back ke menor atau pokoknya kalah deh dari permain itu setiabat dia jadi takut kayak si mekanik gitu dan kecepatan decoding nya berkurang 15% nah ini yang kurang enak sih terus 15% itu bukan cuman di decoding nya falting juga nanti ya di gameplay gue tunjukin terus di berkelipatan so that's it for persona gue pakai emmer kenari aja sekarang gue lebih banyak pakai ini karena di tier atas ngerang gue kasih boncana sedikit disini banyaknya yang pakai ini yaitu tight turner jadi kalau misalnya gerbangnya udah kebuka dan temen kalian ketangkep padahal kalian ngomong temen Nah itu temennya nggak bisa download jadi masih bisa kabur ataupun ya kalau gate nya belum kebuka setidaknya kalau ke hit kalian masih bisa ada kabur gitu jadi bisa apa ya jadi bisa membeli waktu buat-buat temen kalian nge decoding gitu yang paling karena buru time jadi iya pokoknya gue nggak usah jelasin lagi lah kalian udah tahu sih ini untuk apa so oke let's let us do gameplay nah berarti memang ya masih stock sedikit hai 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 sial banget belum apa-apa gue udah kena kejar hai 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 dan memang sih si dan seri lebih cocok untuk ngejok Hunter ya karena ya dia ada debuff kalau orangnya itu semakin sedikit dia voting sama decoding juga semakin lambat hai 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 tunggu aja hantarnya enggak nampak gue dimana Hai ya awal gue enggak pakai dulu kotak musiknya gue simpan aja nanti gua udah tinggal sisa-sisa beberapa hai 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 kok gue diam lama banget ya it's like i don't know what to say ok si gardenernya tuh udah kena hit itu bentar lagi down trust me yang lotir itu memang kadang bikin kesel tapi ya there is nothing we can do ya untuk decoding memang dia agak lambat ya karena 10% lebih lambat jadi kira dia ngebeling ke arah sini pula ya ini mah gimak banget jangan nampak juga tapi gue salah prediksi gue kira tadi gardenernya pasti bakalan di atal disit sama dia eh rupanya emang telekot kesini berubung udah mau selesai kita selesaiin aja dulu oke 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 di belakang ini ada gak apa-apa ada can anyone help me tapi desain si dancer ini lumayan cantik kan ini dia kayak living marionet gitu beneran kayak boneka itu sempat-sempatnya lagi gue oke nge-review cantiknya dia eh oh dia nge jersey gardener ohh that's the oh ah 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 Akan kaya kita menangkan ini Oop Oop Thief help me Oke gardener nya kena hit lagi Dan ini udah selesai berarti tinggal sama Kok ini gue udah boleh pake nota musik gue ya Oh tinggal satu Berarti yang di kapal tuh pasti belum Karena area sini semua udah di decode Wah kita lepot Ya untung kali ini hunter nya juga meneran load gear Itu dia Biarkan mereka yang dibawah muncul Kita decoding aja Nah jadi dia semakin di tekan Dia bahkan semakin lebar Mana dia? Mana dia? Tapi perasaan gue nampak Apanya dia? Itu gak ada ya udah Lanjut lagi I think he's still around here Oh princess nya juga Sudahlah ya 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 Berhubung lagi rame Ya tuh princess nya aja aku Memang tambah cepet gitu Kalo memang yang merah Dia bakalan Musik nya juga bakalan cepet gitu Berhubung gue masih ada Lebih kotaknya Gue taruh ambil Nah jadi si Ini bakalan pengaruh sama si princess Ada cepet dan ada lambat Tapi gak bakalan pengaruh sama gue Liat gue masih cepet aja Dan yang biru ini juga Nanti kalo misalnya si Jack nya datang Ini bakalan pengaruh ketiga Ya nanti satu lagi Gue taruh di Gue taruh di apa aja Pas mau buka gate Loh dia gak apain si Oh udah Itu bukan gue yang kena highlight Dia pasti ngejar si gardener nya Entah dia teleport Nah gue taruh sini Itu bakalan nambah kecepatan Oh enggak dia camping Supaya gue bisa nolong sih Gue punya tight turner Oh dia Dia teleport Eh enggak ya Oh iya kan Karena gue denger suaranya Oke yuk kabur Ya jadi ini Ya jadi ini Tentang si Dancer Sebelumnya gue juga ada record video Tapi ya sayang aja gue kalah Di gameplay itu Jadi nanti gue cuma kasih liat pas ngejuknya Maksudnya si jokernya juga Gak hancurin kotak musik gue Jadi lumayan asik gitu Oh he's coming Untung dia gak ada detention Kabur Kita lihat dulu Gimana nasib gardener nya Lah lu kok masih disini sis Are you looking for dungeon? Kita lihat apakah dia bisa kabur Dan sekaligus Jadi menurut kalian Si dancer ini gimana? Apakah Apakah Word gak dibeli gitu? Menurut gue sih Untuk asik-asik kan boleh sih Gak Gak apa ya Gak kalah juga sama yang lain-lain gitu Kayak research atau perfumer Wah dia lari kesini Buka lagi Oh udah siap juga Jadi kita menang Well ini jarang terjadi banget di low tier Padahal gue udah debuff Upp dia nampak gue Upp dia nampak gue Nah tuh kan Houting nya jadi lambat banget Karena dia udah Nah dia udah 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 orang Bye-bye Jadi kira-kira beginilah Houting nya Rumah Gak 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 Dia juga bakal jadi lambat Tapi kok dia gak tau cara Ngancurin kotak gue ya Ya dia gak Berarti dia gak tau cara ngancurin kotak gue Jadi ini dia gameplay si Get Dancer Nanti juga ada sedikit video Tentang gue ngejut si Joker So ya kali ini gue beruntung juga Karena si Jacknya gak ada detention So banyak so nya I'm so thankful gue berterima kasih banget Subs gue semalam tiba-tiba naik meroket Gue tidur pas pagi mau Waduh 220 langsung Wow thank you banget And I hope it's gonna reach 300 soon 300 secepatnya So bagi yang udah subs Terima kasih banget Jangan bosen deh Dukung gue Ya kalo gue ada salah atau apa Ya minta maaf But I just want to entertain Maksudnya menghibur kalian semua aja gitu Oke guys Thank you and bye bye